Nah sekarang pertanyaannya Swipe sendiri boleh atau tidak Kalau saya sih boleh-boleh aja Apalagi sekarang kan semua serba antrian Jauh gitu kemana-mana Dan kemudian ngantri lama Udah gitu Belum lagi nanti risiko terpapar Takutnya yang nanti misalnya negatif Ternyata jadi positif gitu ya Nah tetapi kita harus perhatikan Swipe sendiri itu saya rasa aman-aman aja Asal kita mampu melakukannya secara sendiri Dan kita sudah tahu tekniknya gitu Jadi dan timingnya Tadi saya sudah jelaskan Mengenai timing Swipe antigen itu Di hari ke-1 sampai ke-5 muncul gejala Atau yang ini ya Hari ke-1 atau 5 hari setelah terpapar Kalau kita nggak punya gejala gitu Jadi jangan Kok saya baru kontak sama yang terduga positif Tapi saya nggak ada gejala nih Saya langsung antigen Ya hasilnya pasti negatif gitu Karena kan virus juga butuh waktu untuk replikasi Jadi kalau nggak ada gejala Kita tunggu 5 hari Nah selama 5 hari masa penantian itu Kita melakukan karantina Supaya tidak mengeluarkan ke yang lain gitu Nah ini kita jadi harus tahu timing yang tepat Jumlah virus yang terlalu sedikit itu Pasti akan menyembuhkan hasilnya negatif palsu Ya Nah cara swabnya itu Ya itu harus melalui hidung Jadi kita tidak pernah menyarankan Ini yang diajurkan sama WHO adalah Swipe antigen Bukan dari air liur Jadi kalau ada yang beli yang menyarankan Ini pakai air liur atau genos Atau nggak yang dari darah Itu lebih baik nggak usah dibeli Kita kayak buang-buang uang Kalau beli hal itu Lebih baik kita memang beli yang Swipe antigen yang memang pakai beras Nah ini caranya memang kita harus masuk ke dalam hidung Dan kita virusnya itu ngumpul di dinding belakang sini nih Di dinding belakang tenggorokan Kita sebutnya dinding belakang hidung Yang bagian belakang sini Jadi nggak boleh Harus tega nge-swipnya gitu Kalau kita mau nge-swip sendiri boleh Tapi kita harus tega Bahkan sampai berdarah pun ya nggak apa-apa Karena memang kita nyarinya targetnya adalah di belakang sini Jadi perhatikan sisa yang masuknya itu cukup dalam Ini ya sampai ke dinding belakang gitu Dan pembacaan rapid antigen ini ada aturannya Jadi dalam waktu 15 menit biasanya Kita nggak boleh terlalu lama Kalau terlalu lama nanti hasilnya bisa invalid Atau terlalu cepat membaca juga nggak Kita tungguin 15 menit baru nanti ada hasil gitu Dan ketika kita melakukan swab antigen Si orang yang melakukannya sendiri Ini disahankan memang oleh orang lain ya Jangan nge-swip sendiri Kalau nge-swip sendiri kadang-kadang kita suka nggak tega gitu Nah orang lain yang melakukan itu harus full APD Kenapa? Karena ini adalah suatu tindakan aerosol Begitu kita rangsang di daerah nasofaring ini Atau daerah dinding belakang ini Orangnya akan bersin Nah ketika kita bersin Kita nggak terproteksi dengan masker N95 Tidak pakai fesil Tidak pakai apron pelindung Itu kita bisa ambil resiko Tertulah juga saat kita melakukan pengambilan swab antigen ini Nah ini kita lihat ada video Mudah-mudahan bisa terlihat ya Nah Ya lihat ya Dia memasukkan ini Saya nggak tahu siapa ya Saya ngambil dari TikTok gitu ya Dia memasukkan swabnya ini Cuma di rongga hidung Jadi cuma di sini Di luar sini Dan dia muter-muternya juga Muter-muternya juga cuma sedikit gitu ya Kita ulang sekali lagi ya Perhatikan cara dia nge-sweb Ya Kalau kayak gitu hasilnya pasti negatif Karena dia cuma ngambil di hidung sini Nah itu nggak ada virusnya gitu Ya jadi percuma Buang-buang hasil Buang-buang alat untuk nge-swebnya gitu ya Jadi harus masuk sampai ke dalam Dan sampai pangkal belakang hidung Seperti itu Karena disitulah COVID-nya virusnya berkumpul gitu ya Kita ulang-buang walang